Halo guys, bertemu lagi bersama saya Jessnolemode Jadi pada video kali ini saya ingin membuat tentang tutorial Lancelot Dan by the way, bagi kalian yang belum tau Ini adalah hero yang berperan sebagai assassin Oke guys, pada hari ini saya mau bikin tutorial hero Lancelot Sesuai yang kalian minta dan kalian tunggu-tunggu Oke, dan kita lihat, dan ini kan assassin tadi ya guys Dan ini spesialitasnya, ini brush damage ya guys Jadi ini dia ngasih damage yang sangat besar gitu ya guys Dan ini durability-nya setengah ya guys And offense-nya itu full ya, waduh ini mantap ya Dan effect ability-nya hampir seperempat Dan kesulitannya ini ya guys Kesulitannya ini hampir 70% ya Jadi ini rada-rada sulit bagi kalian yang nope ya Jadi seperti saya, Jessnolemode Itu top global Lancelot ya Coba kita lihat ya di leaderboard ya Kita coba lihat, ini kalian bisa lihat ya Oke, kita cari di top hero Lancelot Mana Lancelot ya, ini saya top global ya Guys, jadi kalian harap percaya saja Pada tutorial kali ini saya akan memberi kalian tips-tips Untuk memakai Lancelot ya Jadi kalian jangan lupa di like dan juga di subscribe Di channelnya Ricky Rahman ya guys Oke, kita cari dulu Oke ya guys, di nomor 1 situ ada nama saya ya Jessnolemode ya guys Jadi kalian langsung saja percaya kepada saya Bahwa saya itu top global Lancelot ya guys Oke, langsung saja Saya akan memberi tips pada kalian ya guys Ini yang pertama untuk Lancelot ya guys Oke, jadi langsung saja ya guys Kita bakal saya jelasin Ini menurut saya ya guys Ini menurut saya cara bermain Lancelot dengan benar gitu ya guys Oke, yang pertama itu di baseline-nya ya guys Baseline untuk Lancelot ini terserah aja ya guys Mau kemana aja Karena Lancelot itu OP ya Jadi ya bebas kemana aja Dan untuk awal game yang biasa orang bilang early game ya guys Ini saya biasanya yang di bawah menit ini guys Saya biasanya yang pertama itu harus ambil semua buff ya guys Marluk for life, brada Jadi ambil aja ya guys Semua jungle harus kalian habiskan Mau itu buff, mau itu jungle yang berwarna hijau yang di map itu Kalian harus ambil semuanya Kalian harus maruk ya Karena kalian itu hero-nya OP Apakah lagi kalian maruk ya Oke, lantap Dan yang kedua ini adalah clear semua line ya guys Jadi kalian harus clear semua line Dan kalian harus membunuh semua creep atau minions ya guys Jadi biar kalian itu cepat kaya dibandingkan musuh Dibandingkan temen kalian sendiri Biar kalian bisa nge-carry temen kalian Biar pada saat nge-war kalian bisa menang gitu ya Atau bisa nyampah Dan yang ketiga ini fokus mukil aja guys Ya karena si Lancelot ini kan OP ya kan Jadi kalian harus mukil aja Kalian jangan takut gitu ya kan Dan yang keempat ini Jadi berkaitan dengan yang ketiga ya itu mukil Dan yang keempat ini ya guys Kalian jangan takut mati ya guys Karena kalian itu udah hero-nya OP Dan kalian itu gak usah takut mati Karena mati adalah takdir Itu tadi tips untuk di awal games ya guys Dan yang kedua ini adalah yang untuk pertengahan games Atau mid games ya Ini dari 2 sampai 10 menitan ya guys Yang pertama kalian harus level 15 ya Sekitar di bawah level 10an Di bawah menit 10an kalian harus level 15 ya guys Ya harus lah karena kan ini Lancelot udah OP Kan udah banyak ngambil jungle juga gitu kan Nggak level 15 bodoh lah Dan yang kedua kalian harus tetap maruk jungle ya Because maruk for the life Pokoknya kalian harus maruk dah ya guys Jadi jangan sisain buat temen kalian Biar kalian yang OP sendiri Biar kalian yang menang dah pokoknya Kalian pahruh Kalian bakal MPP dah pokoknya ya Dan yang ketiga ini kalian harus bantu geng ya guys Tapi ini tips dari saya ya guys Ini kalian harus lihat dulu ya kan Apabila musuh itu sekarat Kalian baru keluar Jadi sebelum itu Kalian harus sembunyi dulu di rumput ya guys Biar kalian nggak kelihatan Terus kalau musuh udah kelihatan Musuh itu udah sekarat Kalian baru keluar ya Biar bisa nyampah Oke guys ini yang keempat ya Kalau musuh sekarat Lari itu kejar aja ya guys Ini yang keempat ya Untuk pertengahan game ini sangat penting Jadi kalau kalian melihat musuh itu sekarat Darahnya seitir segini saja ya guys Kalian harus lari aja Kejar dia sampai mati ya guys Jangan takut Karena kan Lancelot udah OP ya kan Dan mati itu adalah takdir Jadi kalian kejar aja gitu Dan untuk ini yang late game ya guys Untuk 10 menitan ke atas Tadi kan dia 10 menit ke bawah Sampai 2 menit ya Dan ini yang pertama adalah Focus Solo aja guys Jangan bantu teman kalian Siapa tau kalian bisa nge-push kan Itu lebih bagus ya kan Jadi kalian focus Solo aja Gak usah geng ya Dan kalau pun war Kalian nyampah aja ya guys Jika memungkinkan ya Kalian nyampah aja gitu loh Jangan sampai kalian maju Untuk nanti Damage musuh masuk ke kalian gitu loh Jangan sampai ya Kalian harus nyampah saja Dan ini tips yang selanjutnya Saat war Hajar aja ya guys Hajar aja yang ada di depan kalian Gak perlu MM Kalian gak perlu nyari MM Atau Assassin Atau Mage Yang penting nge-kill ya Jangan sampai kalian untuk ke belakang Yaitu kalian bisa mati ya guys Hajar aja Tank hajar Tank hajar Pokoknya ada di depan kalian Hajar bleh Dan itu tadi adalah tips untuk Early game Pertengahan game Dan late game ya Guys Dan sekarang saya akan Memberikan tips untuk Gear untuk Lancelot ya Dan ini yang pertama Core itemnya adalah Wings of the Apocalypse Queen ya Jadi ini mantap sekali ya guys Jadi kalian bisa membuat ini Kan ini Itemnya ini Gambarnya sayap kan guys Jadi bisa membuat Lancelot kalian Terbang ya Jadi seperti inilah Odette Beautiful Odette Dan yang kedua Ini adalah Selanjutnya lagi Ini adalah item Kalian harus full Cruise Helmet ya Karena ini Lebih Bagus sekali ya Karena helmet ini adalah Buat kepalanya Lancelot ya Biar gak headshot Dan ini adalah tips yang Selanjutnya Kalau kalian bingung Mau naikin skill Apa nih bang Jess No lemot Jadi saya memberi tips ya Kalian harus naikin Skill kalian dulu Biar gak beban Sorry Oke guys Kita langsung saja Mencoba di Klasik saja ya guys Karena saya sudah Bintangnya berapa ya 140an ya guys Jadi Jadi kita coba Di klasik saja ya guys Oke langsung saja Kita klasik ya guys Semoga kita bisa Mendapatkan Lancelotnya Oke guys Kita sudah berada di Ingame nya ya Dan sekarang Saya ini Custom saja ya guys Gak jadi di klasik Saya kapok ya Tadi gak keambil ya Keambil malah Keambil orang ini Kampret ya Jadi Saya ngambil Di custom saja Nanti di klasik Diambil orang lagi ya guys Oke yang pertama-tama Langsung saja Kita naikkan skill 2 nya ya guys Langsung saja kita Itu dulu Terus kita Ini ya guys Ini saya mau Ngasih tip Buat kalian yang Mau ngambil buff ya guys Jadi kita ini Kita arahin dulu Disini Terus Nanti kita lepas saja ya guys Langsung saja Biar ini nih Kena Dan untuk skill 2 nya ini Saya beritahu ya guys Cara memakainya Ini harus kena ujungnya Yang atas ini guys Yang segitiga atas itu guys Biar makin pedas ya Jadi kita kenain Atasnya gitu ya guys Nah ini Kena di ujung kayak ini guys Oke Kita Terus tinggal lepas ya guys Jadi begini Oke jadi begini ya guys Tadi salah ya Oke Dan kita kenakan ujung kayak gini Nah Kena ya kan guys Loh kok dikit ya Oke dan nanti saja ya guys Nanti saja ya Oke Saya ini kan mau kasih tips Pada kalian untuk Skill-skill nya ya Sekarang Dan ini Aduh Aduh Si Moskop malah bunuh diri Oke dan ini Kita biarin aja Rafaelanya Dan ini Skill satunya ini Saya beri tips Dipakai Jangan sering dipakai ya guys Soalnya ini buat Nembus dinding saja ya Seperti ini ya guys Kalian kalau mau pakai ini Tuh Buat nebus dinding aja ya guys Buat kalian mau lari gitu kan Jadi buat yang Kalian Kalau mau nyerang musuh Biar pakai Skill 2 nya saja ya guys Untuk skill satunya Itu untuk Lari Untuk nebus dinding aja ya Spesialis nebus dinding ya guys Jadi jarang-jarang aja dipakai Dan selanjutnya Kita untuk memakai Ulti nya ini ya guys Ulti nya ini Jangan pernah dipakai Kalau lagi kepepet Baru dipakai ya guys Oke sekarang kita hadapin Si Rafaela dulu ya guys Kita liatin dia Terus nih Biarin dia ngehit Terus kita pakai Ulti kita guys Nah Ulti kita itu Hanya untuk lari saja ya guys Jangan dipakai ya Jangan dipakai Untuk lari gitu saja Terus kalau musuhnya Masih ngejar Baru kita nebus tembok Kayak gini Nah Baru bisa gitu ya guys Mantap ya Oke jadi ulti buat lari Skill 2 buat Ngehit musuh Ngedamag Terus skill 1 nya Untuk nebus tembok Buat larinya ya guys Oke jadi itu dia tadi Untuk belajar Memakai lanselot Ya guys Thank you banget Pada kalian yang udah nonton Jadi kira-kira nih ya guys Kalian mau Saya bikin tutorial apa lagi Di video selanjutnya Tutorial hero apa Silahkan tulis di komen bawah Jadi nanti saya Kalau ada waktu Saya bikinin ya guys Oke sampai jumpa Di video selanjutnya lagi ya guys Bye bye Adat Beautiful Adat 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 Adat